suaranya ya, sehingga adik-adik bisa mengerti, walaupun kita tidak langsung menyentuh BSO-nya ataupun langsung bertatap muka ya. Oke, saya putar dulu Halo adik-adik perkenalkan, saya Dato Nita kami dari Tim Formatologi FKIK Umar akan menyampaikan beberapa jenis bentuk sedian obat yang dimiliki FKIK Umar jadi saya akan memperkenalkan bentuk sedian obat cair untuk bentuk sedian obat cair, dalam bahan kita kenal dengan istilah solution jadi bentuk obat yang memang, kalau adik-adik bisa lihat sendiri, ini ada beberapa contohnya bentuk sedian obat cair yang pertama adalah sirup, ini sirup simplex kemudian wangi dan ada yang sirup memang isinya adalah obat, yang saya perkenalkan disini adalah sirup obat, artinya dalam sirup tersebut ada komponen satu atau beberapa jenis obat lain saya akan tulangkan untuk bisa membedakan perbedaan antara sirup kemudian emulsi dan suspensi kalau adik-adik perhatikan ini adalah tampilan dari bentuk sedian obat cair yang berupa sirup sedangkan yang disampainya ini ini adalah bentuk obat yang suspensi untuk bentuk sedian suspensi, kita harus melakukan mengocokkan, sehingga obatnya akan tercampur karena ada dua jenis jadi ada endapan di bagian bawah dan bentuk cairan di bagian atas saya akan kocok dulu ini adalah bentuk dari obat sedian suspensi untuk sedian obat cair berikutnya kita ada memiliki yang namanya emulsion ini adalah bentuk sedian emulsion jadi kalau adik-adik perhatikan ada tampilan yang jelas sekali dari ketiga bentuk sedian obat cair ini untuk yang sirup obat yang sirup ini dia biasanya tidak ada endapan jadi dia antara bahan pembawa dan faktaktifnya dia tercampur dengan baik berbeda halnya dengan obat sedian suspensi dan emosi jadi untuk bahan obat yang ada sedian emosi dan suspensi bahan padat atau bahan cairnya itu dia tidak bisa menyatu dengan sempurna dengan bahan pembawaannya yang berupa set cairan oke, yang berikutnya saya akan perkenalan bentuk sedian cair yang kita sebut dengan istilah gutata gutata itu artinya adalah bentuk berupa terkesan jadi ini ada beberapa contohnya jadi obat dalam bentuk gutata ada yang berupa diteteskan ke telinga ada yang bisa diteteskan ke hidung atau bisa diteteskan ke mulut nah, kalau saya buka jadi bentuknya seperti ini jadi kalau kita lakukan pemencapan dan sini obatnya akan keluar dalam bentuk tetesan seperti bun nah itu yang harus kita sebut dengan istilah gutata nanti tolong diperhatikan apakah obat ini harus dimasukkan ke hidung atau telinga atau mulut ya karena ada aturan yang jelas dalam etiket obatnya oke, ini jelas tampak bahwa bentuk obat gutata tetes hidung jadi kalau tetes hidung berarti harus diteteskan ke dalam hidung kalau kalian perhatikan bentuknya sama tetesan seperti ini dan agak sedikit berbeda untuk pediatric drop untuk pediatric drop memang dia berupa gutata hanya saja dia harus dimasukkan ke mulut nah ini sebenarnya bentuknya mirip dengan sirup mirip dengan sirup hanya saja biasanya kita berikan kepada anak bayi karena kita takarannya harus tepat ya jadi harus bentuk CC atau militer kalau kalian perhatikan disini ada aturannya jadi 0,1 0,2 0,3 jadi nanti pemberian obatnya disesuaikan dengan berat badan bayinya misalkan berat badan bayinya adalah 5-6 kg jadi kita harus memberikan obat misalkan adalah 0,5 jadi kita tinggal pencet kemudian ambil obatnya nanti obatnya akan naik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan setelah kita memang sesuai dan tepat obatnya baru diteteskan dengan melakukan pemencetan pada bagian awal nah ini yang kita sebut dengan istilah pediatric drop ya oke saya akan lanjutkan dengan bentuk sediaan obat khusus ya jadi kalau kalian perhatikan ini adalah sebenarnya bentuk sediaan obat cair awal nanti pada akhirnya di cair tapi pada awalnya kalau kalian perhatikan ini ada di dalam botol dalam bentuk bubuk jadi untuk bisa jadi bentuk cair kalian harus mencampur kita harus mencampur dengan aquades untuk kadar tertentu disini sudah ada petunjuknya bahwa apabila dicampur dengan cairan atau aquades harus sampai dengan batas ini nah setelah itu baru bisa dipergunakan ini kita kenal kemudian ini adalah bentuk sediaan obat lain kita sebut dengan istilah apa namanya fial jadi ini fial dan ini fial bedanya adalah ini fial yang dia berupa cairan tapi ini berupa serbuk jadi untuk bisa digunakan atau sebelum kita injeksikan ke pasien kita harus campur dulu dengan cairan khususnya biasanya adalah aquades atau NACL 0,9% jadi nanti ini berbeda ini bentuk sediaan fial sedangkan ini adalah bentuk sediaan akul jadi ini bisa dipatahkan jadi begitu dipatahkan dia tidak bisa dipakai lagi berbeda dengan dua obat yang ini kita akan bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita misalkan obat ini ada dalam bentuk atau ukuran 5 ml sedangkan kita memerlukan obat hanya 2 ml berarti kita tinggal ambil 2 ml saja dan kita mempersembahkan kepada pasien berbeda dengan ini jadi dia tidak bisa disimpan jadi sekali dibuka dia langsung dibuang berapapun kebutuhan yang diperlukan dia tidak bisa dipakai obat yang berikutnya bentuk sediaan obat berikutnya adalah cair ini masih cair tapi dia bentuk sediaan khusus ya dia sebut dengan istilah flash jadi nanti ada beberapa obat umumnya adalah steril water kemudiannya ACL kemudian bisa bukosa yang dia dalam bentuk sediaan 500 ml jadi kita bilang biasanya orang awam bilangnya sediaannya adalah infus nah ini adalah infus yang dimasuk selamat siang adik-adik perkenalkan saya dokter oke adik-adik itu tadi adalah bentuk sediaan obat yang pertama bentuk sediaan berupa cair jadi bentuk sediaan obat seperti kuliah pengantar tadi ada bentuk sediaan padat air dan yang khusus yang tadi baru kita perkenalkan adalah bentuk sediaan obat yang cair tadi juga sudah di apa nama diperlihatkan mana yang sirup kemudian mana yang solution mana yang emulsion jadi adik-adik harus tahu komposisi dari obat tersebut jadi kalau misalnya kalian mendapat obat berupa sirup misalnya kan ataupun emulsion ataupun solution itu apa namanya flashnya itu botolnya itu pasti akan sama tapi di dalamnya akan berbeda jadi jangan sampai terkecoh bahwa semua obat yang bentuk larutan itu harus kalian kocok harus kalian kocok sebelum digunakan enggak ya jadi yang hanya bentuk sediaan yang solution saja yang kalian kocok kalau dalam bentuk sirup itu sudah ter komposisi antara sat larutnya dan sat obatnya itu sudah tercampur dengan sempurna jadi tidak usah dikocok lagi yang tidak tercampur dengan sempurna tadi itu ya itu ya tadi solution nah itu yang harus kalian kocok ataupun tadi bentuk sediaan khusus yaitu bentuk dry syrup ya dry syrup kan akan dicampurkan dengan air ataupun aquades jadi itu harus dikocok jadi itu gunanya kalian mengetahui bentuk sediaan obat biasanya bentuk sediaan obat cair itu diberikan pada anak-anak ataupun bayi seperti tadi ada pediatric drops itu ya untuk bayi baru lahir sampai umur setahun biasanya ya setelah itu sirup mungkin dari satu tahun sampai dia lima tahun ya sama solution dan emulsion juga seperti itu itu kita gunanya untuk BSO itu adalah ya agar apa namanya si pasien itu bisa memasukkan obatnya ya jadi pada bayi dan anak kan belum bisa dia untuk serbuk ataupun bentuk sediaan tablet ya apalagi tablet itu sangat besar ataupun kapsul ataupun sponsul ya jadi agar bisa si pasien itu juga meminum obat ya nah untuk bentuk sediaan obat cair ada pertanyaan gak adik-adik kira-kira sepertinya pada saat nanti misalnya kalian mendapatkan obat itu bisa ya mana yang disebut dengan sirup mana yang disebut dengan solution mana yang disebut dengan emotion mungkin kalian akan terkecoh antara emulsion dengan solution bedanya ya itu tadi antara pelarut dan obat dengan sat pelarutnya itu kalau solution kan dia pasti ada endapannya tidak mungkin akan tercampur mungkin pada saat dikocak beberapa menit itu akan tercampur setelah itu pasti akan dia endapannya ada endapan kalau misalnya emulsion itu dia sama seperti sirup namun dia lebih berminyak lebih ada banyak minyaknya itu juga mesti diperhatikan oke kira-kira ada pertanyaan untuk BSO cair dan bentuk khusus nah bentuk khusus tadi ada yang bentuk orsu atau disebutkan tadi paling sering adalah infus nanti cairan infus itu ada yang infus fisiologis ataupun ada yang bentuknya BSO ada yang berisi gula dextrose untuk jenis-jenis sobat nanti mungkin akan kalian pelajari yang penting kalian tahu ini bentuknya otsu ini adalah bentuknya ampul ampul itu berarti single dose hanya sekali saja sekali kalian patahkan sekali kalian buka patahan kaca itu tidak bisa digunakan lagi untuk terapi selanjutnya jadi harus habis pada sekali pemakaian kemudian ada yang dalam bentuk file itu bisa kalian gunakan lagi karena itu CC-nya di dalam itu lumayan banyak tidak sedikit seperti ampul dan itu caranya hanya ditusukkan saja tadi akan ada saya lihat lagi tadi kan ada yang seperti karet ditutupnya itu seperti karet ada yang besi pada sediaan pabrik itu yang di luar itu dia akan besi besi kemudian di dalamnya itu bentuknya adalah karet penutupnya karet pada saat kalian gunakan penutup besinya itu harus kalian buka dulu baru kalian akan menemukan penutup dalam bentuk karet yang akan ditusuk jarum adalah penutup karet tersebut jadi untuk mengambilnya adalah melalui spite begitu juga dengan ampul mengambilnya itu adalah dengan spite sama dengan menusukkan jarum spitenya ke dalam ampul ataupun vial kemudian tetes 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 hati-hati juga di setiap organ THT dan mata itu sama bentuknya sama tetesnya namun pada etiket obatnya pasti akan dijelaskan misalnya adalah eye drop berarti itu adalah tetes mata kemudian eardrop berarti itu adalah tetes telinga jadi hati-hati disitulah hati-hati untuk BSO dari guteta itu mirip antara mata hidung telinga itu sama botolnya itu sama tapi pada etiket obatnya yang akan membedakan itu untuk mata untuk hidung atau untuk telinga seharusnya tadi bentuk khusus ada yang spray juga mungkin nanti bisa digugling dalam bentuk spray biasanya adalah nasal spray atau oksikan spray nasal spray itu sama isinya adalah mungkin obat-obat untuk dekongestan seperti itu tapi dia dispray disemprot seperti parfum yang disemprot langsung ke organ dari yang akan dituju jadi tinggal disep-sep disemprot kemudian bisa masuk obatnya oksikan spray juga sama itu biasanya untuk orang-orang yang asma seperti itu biasanya itu isi oksigen dalam keadaan darurat sama juga itu disemprotkan kemarin oleh karena pada saat pembuatan video bentuk sediaan obat spray kita sedang tidak ada karena kemarin lab biomedic kita itu pindahan mungkin tercecer pada saat itu tapi sebelumnya memang ada spray jadi tambahan saya disitu ada BSO spray juga oke sudah 10-20 mari kita lanjut kalau ada pertanyaan nanti langsung saja kita lanjutkan ke bentuk sediaan yang lainnya oke saya dari tim farmakologi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk sediaan obat semisolid jadi bentuk sediaan obat semisolid ini merupakan bentuk sediaan obat yang mempunyai campuran antara bentuk sediaan obat adat dan bentuk sediaan obat carir ini ada beberapa contoh bentuk sediaan obat semisolid kita lihat satu persatu yang pertama adalah bentuk sediaan obat salep jadi bentuk sediaan obat salep ini lebih banyak terdiri dari minyak jadi dia sifatnya berminyat bentuk sediaan ini banyak dipergunakan sebagai obat-obat yang diaplikasikan atau diberikan secara topikal artinya dia diberikan di permukaan kulit mungkin salah satu contohnya yang kalian tahu misalkan ada penyakit penyakit kulit misalkan bentuk sediaan obat yang sering digunakan adalah bentuk sediaan obat yang semi-solid dalam bentuk optikal ini ini contohnya mungkin bisa dilihat yang bentuk salep yang lainnya bisa dalam bentuk suju seperti ini ini juga sama seleb jika kita lihat konsistensinya dia berminyak bisa dilihat seperti ini kandungan aktif dari bentuk sediaan obat ini bermacam-macam tergantung dari cat aktif yang ada di dalamnya bisa dalam antibiotik atau misalkan api jamur atau yang lain dia akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang dapat membantu penyerapan obat ini menjadi lebih baik ini bentuk yang salep kita akan coba lihat untuk yang lainnya bentuk sediaan obat semi-solid lainnya ada dalam bentuk krim nah bedanya kalau yang bentuk sediaan obat salep tadi lebih berumat sedangkan yang krim ini dia tidak terlalu berminyak untuk sediaan krim ini ada dua jenisnya ada yang sebagian besar dia lebih cair terlalu banyak komponen airnya ada juga yang lebih banyak komponen minyaknya pada dalam istilah farmakologi kita sering katakan krim bentuk water in oil atau W-O dimana air di dalamnya kemudian di luarnya adalah bentuk minyak sedangkan yang satunya adalah bentuk oil jadi oil in water di dalamnya adalah minyak sedangkan di luarnya adalah komponen air perbedaannya kalau W-O water in oil itu dia lebih berminyak mungkin hampir sama seperti salep akan tetapi salep lebih berminyak dibandingkan dengan yang bisa dilihat disini mudah-mudahan bisa lebih jelas kalau yang salep ini lebih berminyak sedangkan kalau krim krim ini campuran antara salep dengan liquid salep dengan air jadi dia lebih berair dibandingkan dengan salep walaupun ada yang W-O dan O-E jadi ada yang water in oil yang komponen minyaknya memang lebih banyak tetapi dia lebih kurang berbanyak dibandingkan dengan salep yang satunya lagi adalah oil in water itu lebih gampang diserap di permukaan kulit dan bisa diaplikasikan untuk area-area permukaan kulit misalkan di lipatan-lipatan kulit atau kulit-kulit yang berambut sedangkan untuk salep atau yang dalam bentuk water in poly jadi itu biasanya lebih susah untuk diserap di bagian-bagian yang tempatan kulit ataupun kulit-kulit yang berambut kemudian ada lotion ini seperti lotion yang kalian sering gunakan juga ada juga bentuk sediaan obat yang dalam bentuk lotion biasanya kita sering gunakan untuk penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit kulit dan areanya luas sehingga lebih gampang untuk di aplikasikan atau diberikan mungkin bisa kita lihat contohnya ini untuk lotion kaladin untuk digunakan di penyakit-penyakit dia lebih cair dibandingkan dengan salep ataupun krim tetapi dia lebih padat dibandingkan dengan yang bentuk sediaan satu lagi yang kita punya disini adalah yang bentuk sediaan jelly jelly dia seperti mungkin contohnya adalah seperti agar-agar konsistensinya nah dia jelly contohnya kita lihat seperti ini nah ini lebih lebih cair ya lebih cair dibandingkan dengan salep dan krim dan dia seperti agar-agar nah ini juga banyak digunakan untuk kondisi-kondisi di kulit oke untuk kesediaan semi-solid sebenarnya masih ada lagi sediaan yang lain seperti misalkan sediaan pasta konsistensinya itu jika dicontohkan sama seperti pasta gigi ya kalau bisa kalian bayangkan sayang sekali disini untuk sediaan obatnya kita belum punya tapi bisa kalian bayangkan itu seperti pasta gigi itu merupakan campuran antara salep dengan bentuk bubuk atau koder jadi konsistensinya kalau dibandingkan dengan salep ataupun krim dia lebih padat seperti pasta gigi itu bentuk sediaan semi-solid juga mungkin itu penjelasan dari kami tentang sediaan semi-solid di rumah bisa kalian perhatikan di lingkungan sekitar atau mungkin ada beberapa contoh untuk sediaan obat yang di rumah bisa kalian coba perhatikan apakah dalam bentuk salepkah atau krim atau mungkin jeli lotion yang kalian bisa bandingkan satu dengan yang lainnya perbedaannya dimana mana yang lebih banyak minyaknya mana yang lebih banyak konsistensi airnya dan lain sebagainya itu penjelasan dari saya terima kasih banyak sudah mengehatikan oke bentuk sediaan yang kedua semi-solid itu bentuk sediaan yang sering kalian lihat tentunya seling kalian mungkin ada juga yang pernah mencoba jadi salep kemudian ada krim ada gel dan ada solution kemudian tadi ada pasta juga sebenarnya kita dahulu pernah ada pasta juga BSO sama seperti tadi saya jelaskan karena kita sedang pindahan kemarin jadi banyak tercecer alat-alat artikum kita oke yang tadi tentunya sudah sangat jelas sebenarnya kalau untuk bentuk sediaan semi-solid itu untuk tahu bahwa itu lebih banyak minyak ataupun ada kandungan airnya ataupun ada kandungan gelnya itu biasanya kalian harus rabah ya adik-adik ya jadi mungkin tadi ada yang bisa membedakan ini lebih berminyak ini lebih creamy ini lebih gel jadi sebenarnya kalian bisa rabah mungkin nanti kalau kalian ada salep di rumah mungkin bisa kalian rabah kalian sedikit rabah jadi disitu sudah dijelaskan bahwa salep lebih berminyak kemudian yang krim ada kandungan airnya yang gel itu dia lengket jadi ada kandungan seperti pendinginnya kalau gel itu kemudian lotionnya ada serbuknya juga sebenarnya tadi harus dikocok terlebih dahulu untuk lotionnya setelah dikocok itu dia akan tersuspensi dengan sempurna dengan pelarutnya sama seperti tadi bentuk sediaan cair yang solution jadi itu mirip seperti itu jadi harus dikocok terlebih dahulu baru nanti akan digunakan khusus untuk semi solid ini biasanya memang digunakannya itu untuk penggunaan obat luar tidak untuk bagian dalam jadi untuk obat luar jadi sebenarnya fungsinya kapan menggunakan krim kapan menggunakan apa tadi salep kemudian kapan menggunakan lotion ataupun gel itu ada ketentuan ketentuannya ya adik-adik ya nanti saya iring dengan BPTKT ini kemudian ada blok-blok lain mungkin kalian akan bisa menentukan ya jadi secara garis besar sih kalau misalnya salep itu pada penggunaan obat luar yang tidak terjadi infeksi ya jadi itu untuk salep kemudian kalau misalnya krim itu sama seperti salep ya namun biasanya krim itu kan lebih banyak air biasanya jangan diberikan pada apa namanya nyakit di kulit yang sedang kering ya misalnya jamur itu jangan ya jadi sebaiknya menggunakan salep ya kemudian kalau gel itu biasanya untuk ada sensasi dinginnya di adik ya jadi bisa untuk luka bakar ataupun untuk inflamasi masih akut ya kalau misalnya lotion itu biasanya untuk apa sama seperti krim dia biasanya ya karena kan apa namanya antara ada pelarut dari pelarut airnya juga ya oke kalau pasta sih mirip dengan gel ya dia ya ada sensasi dinginnya juga namun tidak disarankan menggunakan pasta pada kulit yang kering ya jadi tambah keringnya karena kan komposisi dari krimnya itu lebih banyak kalau di pasta ya oke untuk semi sulit ada pertanyaan kira-kira adik atau yang tadi apa namanya BSO yang cair cair dan semi sulit ada pertanyaan kira-kira oke belum ya kita lanjutkan terlebih dahulu ya oke sekarang yang terakhir adalah bentuk sediaan padat ya selamat pagi adik-adik perkenalkan nama saya dokter Cikra dari bagian parmakologi dan farmasi FKIK umar jadi kali ini adalah pembelajaran kita untuk praktikum parmakologi dengan topik bentuk sediaan obat ya jadi bentuk sediaan obat yang padat oke kita mulai saja yang pertama ada bentuk sediaan obat yaitu serbuk ya serbuk adalah bentuk sediaan obat yang dihancurkan atau dihaluskan tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari obat sehingga lebih mudah di serang ini adalah salah satu cemukuk untuk sediaan obat yang padat yaitu yang serbuk jadi seperti ini contohnya orang lip jadi dia serbuk apabila dibukti dia seperti serbuk ya habis seperti ini jadi jadi dia bentuk sediaan yang dihancurkan atau dihaluskan biasanya diberikan kepada anak-anak yang sulit untuk konsumsi obat padat yang tablet atau konsumsi seperti ini contohnya kemudian untuk sediaan obat yang yaitu tablet jadi tablet adalah bentuk sediaan padat yang dibentuk seperti dipekatkan ini salah satu contohnya tablet kemudian ada tablet yang berbentuk bulat ada tablet yang berbentuk putih apa apa namanya horizontal kemudian selain bentuk tablet yang seperti ini ada juga bentuk tablet yang baru selaput di bagian luarnya ada selaput biasanya untuk tujuan tertentu untuk melindungi dari sab obat di dalamnya ini contohnya lalu kemudian ada pil yang mungkin saat ini sudah jarang untuk diberikan kepada pasien kemudian ini juga ada bentuk tablet jadi macam-macam ini seperti opa ada perbentuk opa kemudian dengan tablet ada lagi kapsul ada bentuk kesediaan kapsul contohnya disini ada kapsul yang kapsul padat atau keras seperti ini yang di dalamnya ada sakrak serbuk kemudian selain yang berselaput keras ada tablet yang berselaput lunak seperti ini jadi konsistensinya lunak tidak keras kemudian ada spansul jadi kapsul di dalamnya itu berupa granul berbeda dengan kapsul yang berselaput keras disini adalah serbuk di dalamnya sedangkan spansul yaitu granul jadi tujuannya adalah untuk peluruhannya kemudian kapsul sudah tablet sudah kemudian tablet juga ada tablet visap dan tablet punya jadi biasanya diberikan pada anak-anak yang mungkin tidak bisa konsumsi tablet tidak bisa konsumsi sebut jadi ini adalah contoh dari tablet visap jadi benar-benar di visap kemudian ada tablet punya jadi dia gami kenyal biasanya untuk anak-anak ini adalah tablet punya kemudian adalah ada tablet equation di dalam air terlebih dahulu biasanya tujuannya adalah memberikan rasa segar ini biasanya setelah dia diberikan ke dalam air biasanya dia akan menggunakan ke anak-anak tablet equation ini menggunakan CO2 seperti ini dia akan mengeluarkan CO2 sehingga menjadi gelombang gelombang inilah yang memberikan dari bagian tersebut kemudian bentuk sediaan kematian lainnya yaitu ini folder jadi diberikan secara patikal atau di kulit luar jadi tidak digunakan melalui konsumsi ataupun dobat dalam di contohnya jadi ini adalah salah satu contoh sampuk kemudian ada lagi bentuk sediaan yaitu spositoria spositoria itu adalah bentuk sediaan obat yang diberikan kepada pasien melalui ureka kemudian vagina ataupun melalui reka jadi dia bentuknya seperti ini seperti torpedo ada bagian ujung yang lancip dan ada bagian yang tumpul jadi yang masuk ke bagian lubang tubuh itu adalah yang bagian lancip jadi pada saat kita mendapatkan di apotik dia biasanya masih dalam bentuk kaya jadi harus dibekukan terlebih dahulu di kukas sehingga bisa dimasukkan biasanya spository ini pada malam hari karena dia akan meluruk di dalam tubuh dan dia berminyak jadi mungkin akan merasa tidak nyaman apabila diberikan pada saat hari-hari yang aktif jadi tidak nyaman mesinnya ini adalah spository kemudian tadi sudah jadi sekian untuk untuk sediaan obat padat jadi rata-rata adalah untuk sediaan yang dijual bebas di pasaran jadi semoga dengan video ini adik-adik bisa ngerti sampai jumpa pada saat offline terima kasih oke jadi itulah tadi bentuk sediaan yang terakhir yaitu bentuk sediaan obat yang padat mungkin itu adalah bentuk sediaan obat yang paling banyak jenisnya jadi ada tablet kemudian ada kapsul ada spansur ada serbuk juga kalau serbuk biasanya adik-adik bayi atau anak-anak yang diberikan dalam bentuk puyir puyir itu adalah salah satu contoh dari obat serbuk jadi sebenarnya itu adalah bentuk sediaan obat yang tablet tablet tapi dia dihancurkan adik-adik dihancurkan tujuannya yang pertama adalah untuk memudahkan absorpsi karena kalau usia anak-anak itu belum bisa untuk menelan tablet itu belum bisa jadi dihancurkan kemudian dalam bentuk puyir kemudian ada tablet tadi biasanya yang bentuknya besar itu biasanya memang rosisnya lebih tinggi jadi ada yang ellipse tadi kemudian ada yang bulat sempurna kemudian yang bulat itu ada satu macam obat ada juga tadi yang berwarna-warna kira-kira adik-adik lihat tidak tadi untuk ada yang warna kuning dan orange dalam satu tablet bulat itu ada dua jenis obat yang dijadikan satu tentunya dua jenis obat itu yang sama pemberiannya kemudian tadi ada kapsul itu pasti ada selaputnya di dalamnya itu ada bentuk sediaan obat serbuk ataupun granul tadi kalau yang granul disebut spansul kalau yang serbuk disebut dengan kapsul itu ada tujuannya untuk melapisi dari obat aslinya di dalam itu senyawa obat yang sebenarnya jadi itu untuk half-life nya adik-adik untuk dia bisa sampai ke organ target jadi dia harus meluruhkan dari selaput kapsulnya tersebut baru dia nanti utuh obat sampai ke organ target tujuannya adalah itu jadi untuk melindungi saat utama atau kandungan obat utama yang ada di dalam kapsul jadi itu tadi ada yang kapsul keras yang memang dia keras seperti cangkang kemudian ada yang kapsul lunak misalnya contohnya mungkin vitamin 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 E ataupun minyak ikan itu contoh dari kapsul lunak kemudian tadi sponsor juga sama tujuannya untuk melindungi obat di dalamnya agar dia luruhnya itu pas di organ target cuman di dalamnya itu adalah bentuknya granul lebih besar dari serbuk kemudian tadi apa banyak sekali ada powder juga lebih halus dari serbuk kalau serbuk biasanya secara oral kalau misalnya dia powder atau bedak itu biasanya dia untuk pemakaian topikal untuk pemakaian luar kemudian tadi ada tablet hisap kalau hisap itu dia seperti tablet sebenarnya seperti tablet yang keras dihisa kemudian ada yang gami sebenarnya gami mirip dengan kapsul kapsul yang lunak tapi kalau kapsul yang lunak itu kapsulnya sendiri lapisnya di luar itu berbeda komposisinya dengan yang di dalamnya kalau misalnya dia gami itu dia memang benar-benar senyawa utamanya yang di pekatkan jadi kemudian tadi ada effort fashion mungkin kalian sering minum cdr ataupun redoxone jadi itu adalah tablet effort fashion jadi harus dilarukan dulu sebelum kita masukkan ke dalam tubuh kita sebelum kita minum secara oral jadi dia mengeluarkan co2 sehingga ada rasa segar jadi biasanya untuk keluhan-keluhan pada pembinaan THT jadi menggunakan effort fashion oke itu untuk sediaan padat kira-kira ada pertanyaan waktu kita masih panjang masih 12 menit silakan ada pertanyaan gak silakan sebelum berkenalkan mas sama dengan setiap setiap 7 saya ingin bertanya mengenai tadi obat vial dan ampulnya jadi kan di obat yang jenis vial itu ada dua buah tutup dan karet juga yang logam itu fungsi yang karet itu apa juga untuk yang ampul itu bagaimana cara kita mematahkan ujung itu agar si obat tidak terkontaminasi mungkin oleh serpensepihan dari tutup dari ampul itu sendiri dan sekian terima kasih terima kasih Nadir pertanyaannya bagus yang pertama untuk vial berarti BSU yang tipe khusus jadi vial untuk yang karetnya itu dia ditusuk kan kalau spide itu ada searingnya ada jarumnya jarumnya itu akan menusuk dari penutup karet si vial tersebut pada saat kita tusuk kemudian kita keluarkan jarum dari spidenya itu dia akan menutup kembali jadi aman jadi seperti memberikan tekanan negatif seperti ini seperti ban mobil tubeless jadi setelah kita tusuk kemudian kita keluarkan jarumnya itu dia akan menutup lagi jadi aman untuk digunakan berulang kali berbeda dengan ampul jadi setelah dibuka itu dia sudah terpapar terpapar dari luar walaupun kita tutup dengan cluster itu dia tetap akan tertutup beda dengan si vial biasanya kemudian kalau ampul tadi dipatahkan karena kaca mungkin kalian takut akan ada serpihan-serpihan yang masuk jadi di ampul itu ada titik patahnya adik-adik jadi ada titik patah dimana kalau kita sudah menemukan itu disitulah kita caranya untuk memecahkan atau mematahkan tutup yang atasnya jadi kan tadi si ampul itu ada atas kemudian ada bawahnya yang kita akan buang itu adalah bagian atas yang kita patahkan itu adalah bagian atas tidak usah khawatir kalau kita sudah tepat mematahkan ampul itu pada titik patahnya itu tidak akan ada serbuk kacanya yang akan masuk ke ini masuk ke obat di samping itu juga selain ada titik patah jadi ampul itu dia bertekanan negatif juga jadi obat tidak mungkin akan benda luar itu tidak mungkin akan masuk kecairan dari ampul tersebut yang penting ada titik patahnya tapi kalau kalian mematahkan sembarang itu bisa pecah dia hancur dan tangan kalian juga bisa terluka makanya kalau baru-baru belajar untuk mematahkan ampul biasanya kita lindungi tangan kita dengan perban perban pada ampulnya kita seriputi dengan perban kemudian baru kita patahkan agar patahannya tersebut tidak melukai tangan kita seperti itu Made apakah bisa diterima terima kasih terima kasih terima kasih jawabannya mungkin kalian bisa cari video pematahan ampul ya adik-adik di situ bisa lebih jelas kalau saya teragakan dengan tangan tadi sepertinya kalian mungkin agak bingung seperti apa titik patahnya di situ di ampul itu ada titik patah berupa garis ada berupa cuma titik putih saja jadi tergantung dari pabrikannya mau dia menggunakan garis apakah menggunakan titik putih saja kalau titik putih itu tinggal kalian patahkan di titik putih itu tapi kalau untuk garis kalian harus nyari putar oh tidak mau dipatah putar lagi putar ternyata bisa patah nah disitu titik patahnya yang paling enak sebenarnya yang itu yang ada titik putih satu jatuh disitulah kalian mematahkan ampul oke ada pertanyaan lain lagi kira-kira mungkin untuk BSO yang lainnya nah tadi mungkin ada beberapa BSO yang tipe khusus lagi adik-adik seperti misalnya nebul nebulasi jadi apa ya seperti orang asma misalnya dia diberikan obat melalui uap ya itu yang bentuk sediaan cair yang berubah menjadi uap ya itu ada satu bentuk sediaan usus jadi nebulasi melalui nebul ya melalui uap ya uap dari cairan tersebut itu biasanya diberikan kepada pasien-pasien dengan peluhan saluran nafas ya oke ada lagi ada lagi kira-kira tanyaan sudah semuanya di versinya sudah ya kira-kira terbayangkan adik-adik ya untuk bentuk sediaan untuk sediaan tersebut ya nanti bentuk sediaan tersebut akan masuk ke resep juga adik-adik ya oke mungkin di blog selanjutnya akan ada penulisan resep ya jadi kalian memang harus mengetahui bentuk sediaan apakah yang kalian akan berikan kepada pasien ya disesuaikan dengan yang pertama yaitu umurnya ya umurnya kemudian yang kedua dengan keluhannya ya misalnya keluhannya apa atau dalam atau kondisi pasiennya ya kondisi pasiennya dia sadar ya bisa kita berikan secara oral ya sadar ya tentu saja kita harus memberikan cara untuk sediaan yang khusus ya yang orsu ataupun ampul ataupun file ya jadi melalui intrafena atau intramuskular ya tapi kalau dia sadar ya untuk apa kita penting ya jadi bisa diberikan melalui oral ya oke sira-sira sudah oke ya ada pertanyaan adik-adik sudah ya oke sudah punya 5 menit ya lumayan keistirahat juga ya kalau begitu untuk BSO kali ini bersama saya sampai disini ya adik-adik ya semoga adik-adik walaupun dengan video bisa lebih mengerti ya nanti mungkin akan diulang lagi tapi terbantum dari Prodi dan Nihil nanti ya tapi saya rasa dengan video juga adik-adik sudah mengerti ya karena kan itu dengan visualisasi saja sudah cukup ya oke kalau ada salah kata saya mohon maaf hari ini kita selesai untuk video ya silahkan mungkin minta tolong saya Yadi lagi untuk menutup penutup ya kita praktik untuk video ya silahkan saya Yadi baik karena terbantum hari ini sudah selesai tadi kita wali dengan doa sekarang kita tutup kemali dengan doa berdoa dipersilakan berdoa selesai ya oke sampai jumpa adik-adik selamat siang terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih dokter Terima kasih.